Kanal Keselapanan Transportasi atau KNKT menargetkan akan mempublikasikan hasil investigasi kecelakaan pesawat Lion Air PK LKP pada Agustus mendatang. Hingga saat ini progres dari investigasi sudah mencapai 90%. Lalu seperti apa progres dari investigasi kecelakaan pesawat tersebut? Akan saya ulas untuk Anda dalam menanti misteri Lion Air PK LKP. Sehubungan dengan perkembangan investigasi jatuhnya pesawat Lion Air PK LKP yang terbang dari Jakarta menuju Pangkal Pinang, KNKT telah melakukan diskusi dengan Boeing untuk melakukan rekonstruksi dengan menggunakan engineering simulator. Selain itu KNKT juga telah berdiskusi dengan Federal Aviation Administration atau FAA terkait dengan fitur otomatis yang dimiliki oleh Boeing 737 MAX 8 yang mana ini adalah pesawat yang digunakan oleh Lion Air PK LKP. Nah kemudian KNKT juga telah mengunduh data dari black box yaitu Cockpit Voice Recorder atau CVR. Nah setelah ini nantinya akan dianalisis. Setelah dianalisis ini diharapkan dapat mengetahui sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari jatuhnya pesawat Lion Air PK LKP ini. Setelah dianalisis kemudian nanti akan ditulis dalam draft laporan. Nah draft laporan ini nantinya akan dicek kembali datanya supaya kesimpulan diambil nantinya tidak keliru atau tidak salah dari pernafsirannya. Dan proses ini pun nantinya juga masih akan berlangsung dalam 2 bulan ke depan. Dan ditargetkan nantinya akan rampung pada Juni 2019 mendatang. Next kita lihat ini adalah klarifikasi dari KNKT. Seperti yang kita ketahui beberapa hari lalu ini sudah beredar ramai kabar mengenai bocornya rekaman isi CVR dari pesawat Lion Air PK LKP. Dan pihak dari KNKT ini menyatakan bahwa isi rekaman yang beredar tersebut tidak sama dengan isi rekaman CVR yang saat ini dipegang oleh KNKT. Kita lihat ini adalah beberapa klarifikasinya. Yang pertama adalah ada pilot ketiga pada penerbangan JT 043 yang terbang Rute Denpasar Jakarta. Nah ini memang KNKT membenarkan bahwa ada pilot ketiga atau pilot lain yang ada pada saat penerbangan JT 043. Seperti diketahui sehari sebelum jatuhnya pesawat Lion Air pada Oktober lalu ini sehari sebelumnya memang penerbangan JT 043 ini juga mengalami permasalahan pada kendali penerbangan. Dan salah satunya adalah pilot yang saat itu memang telah menyelesaikan tugas terbangnya dan akan kembali ke Jakarta. Nah pilot tersebut memiliki kualifikasi sebagai pilot untuk menerbangkan pesawat MAX 737 Boeing MAX 8. Dan itu dikabarkan bahwa pilot tersebut itu membantu mengatasi permasalahan dari permasalahan kendali penerbangan yang dialami oleh pesawat JT 043 yang waktu itu Rute Denpasar Jakarta. Kemudian kabar yang kedua adalah isi rekaman CVR yang beredar itu terdiri dari rekaman penerbangan pesawat JT 043 dan juga JT 610. Dan ini pihak KNKT menyatakan bahwa tidak benar bahwa CVR yang ada itu adalah hanya rekaman dari pesawat JT 610 yaitu dari persiapan penerbangan hingga penerbangan terakhir. Jadi untuk rekaman dari JT 043 ini sudah terhapus atau overwritten dengan yang rekaman pada pesawat JT 610 ini. Kemudian yang ketiga adalah kecelakaan yang terjadi pada Ethiopian Airlines pada 10 Maret lalu ini sama dengan yang terjadi pada pesawat Lion Air PK LKP. Nah terkait dengan hal ini KNKT telah menawarkan kerjasama investigasi dengan otoritas Ethiopian. Sebagai informasi telah kecelakaan dari Ethiopian Airlines pada Maret lalu pihak Lion Air ini langsung mengkandangkan 10 unit pesawatnya. Dan hingga saat ini juga dari pihak Lion Air telah menyatakan bahwa meskipun 10 unit yang telah dikandangkan tapi operasional pesawat ini tetap berjalan sesuai dengan normal. Dan rute-rute yang biasanya melayani penerbangan menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8 ini diganti dengan unit maskapai lain. Next kita lihat ini kita flashback sedikit mengenai kronologis kejadian dari pesawat itu. Nah pesawat Lion Air PK LKP ini terbang pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan rute Jakarta Pangkal Pinang dengan nomor penerbangan JT 610. Pada saat itu sekitar pukul 6.10 waktu Indonesia Barat pesawat terbang dan kemudian berselang 11 menit kemudian pihak pilot ini menghubungi Jakarta Controller dan menyampaikan bahwa ada permasalahan pada kendali penerbangan dan meminta izin untuk dinaikkan ke tinggian 5.000 feet atau kaki di atas permukaan laut. Karena pada saat itu ketika penerbangan di 1.700 feet ini terasa ada masalah atau permasalahan di kendali penerbangan. Sehingga meminta izin untuk dinaikkan ke 5.000 feet dan kemudian diizinkan oleh Jakarta Controller. Dan kemudian berselang 11 menit kemudian Jakarta Controller ini kehilangan kontak dengan pesawat Lion Air PK LKP dan diperkirakan bahwa pesawat ini jatuh pada pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Nah setelah itu pihak KNKT langsung membentuk Command Center di kantor KNKT dan ini untuk berdiskusi dan juga bekerja sama dengan pihak Lion Air, Air Nav dan juga pihak lain. Kemudian pada pukul 8.30 ini ketua KNKT dan investigator KNKT bergabung dengan Kepala Basarnas di Posko Basarnas. Dan singkat dan selain memang mencari korban di mana isi penumpang dari pesawat Lion Air ini berisi 189 penumpang ini termasuk awak kabin. Juga mencari bangkai atau dari pesawat Lion Air PK LKP ini. Dan singkat cerita akhirnya pada 1 November 2018 salah satu isi dari black box yaitu FDR atau Flight Data Recorder ini ditemukan. Dan kemudian berselang 2 bulan kemudian akhirnya CVR atau Cockpit Voice Recorder ini ditemukan. Ini berselang sekitar 10 meter dari radius FDR ditemukan. FDR ini ditemukan sekitar 30 meter di permukaan di Laut Tanjung Karawang. Nah itulah tadi yang dapat saya sampaikan kepada Anda mengenai progres dari investigasi dari Lion Air.